Belasan warga ini meruntut agar pihak kepolisian bertindak tegas atas tugaan penyalahgunaan BBM di wilayah tersebut. Pasalnya, masa yang rata-rata terdiri dari nelayan ini mengaku sulit untuk mendapatkan BBM jenis solar. Padahal dalam sehari, BBM yang masuk mencapai 8.000 liter. Namun para nelayan hanya mendapatkan 4.000 liter dengan masing-masing nelayan sebanyak 32 liter. Bahkan salah satu peserta aksi, Rego mengaku, sempat diancam oleh Oknum Kepolusian apabila memaksa untuk meminta lebih jatah BBM solar. Padahal mereka membawa kartu nelayan yang seharusnya tiap nelayan mendapatkan jatah 2 jenis solar atau 32 liter per hari. Tentang APMS Suka Damai 260202 Tentang penyalahgunaan BBM seginis solar Itu banyak Oknum-Oknum yang bermain disitu Dan kami pernah datang kesitu Kami bawa kartu nelayan minyak bapak kami Kami bilang kami mau ambil minyak bapak kami kerja Dan mereka bilang, tidak bisa. Kalau kami tidak mau kasih, kalian mau apa? Para nelayan berjanji, apabila keinginan mereka tidak diindahkan Akan kembali datang melakukan aksi yang lebih besar sampai dengan tuntutan mereka terpenuhi Dari Pangkal Binang, Jeski Anda mewartakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih